Belimbing muluh Belimbing muluh, juga dikenal sebagai belimbing sayur oleh ibu rumah tangga di Nusantara. Dalam bahasa latin disebut aferhoa bilimbi, pada umumnya tanaman disebut juga bilimbi, belimbing botol atau belimbing asam. Warisan orang tua kita meninggalkan tips cara memutihkan kulit tubuh dengan belimbing muluh. Di antaranya memutihkan kulit wajah, badan, tangan dan kaki, juga mengobati jerawat, memerahkan warna bibir, dan juga memutihkan gigi. Tampaknya senyawa yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat untuk mengobati masalah kesehatan. Cara memutihkan kulit tubuh dengan belimbing muluh Belimbing muluh merupakan sejenis pohon kecil yang diperkirakan berasal dan berkembang di Kepulauan Maluku. Kemudian tanaman ini berkembang bebas di Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Myanmar, dan Malaysia. Umumnya di desa-desa, kita masih banyak menemukan tanaman ini di pekarangan rumah. Buah belimbing muluh berasa asam dan sering digunakan sebagai bumbu masakan serta bahan jamu. Hingga saat ini, masih banyak orang yang memanfaatkannya, terutama bagaimana cara memutihkan kulit tubuh dengan belimbing muluh. Cara memutihkan kulit tubuh Ada pun ciri tanaman belimbing muluh ditandai dengan bentuk daun bersirip genap, batang tidak bercabang, bunga berbentuk bintang berwarna merah muda sampai ungu. Buah mempunyai lima ruangan, tergantung pada batang atau dahan, berair dan berasa asam. Buah belimbing muluh mengandung kadar oksalat yang tinggi, sangat tidak dianjurkan bagi penderita ginjal. Senyawa kimia yang terkandung dalam buah belimbing muluh diantaranya kalium oksalat, flavonoid, pektin, tanin, asam galat, asam ferulat. Buahnya bermanfaat sebagai antipiretik dan ekspektoran. Orang-orang Filipina memanfaatkan daun belimbing muluh dalam pembuatan pasta untuk pengobatan gatal, bengkak, hermetik, gondok, rupsi kulit, gigitan serangga. Infus daun juga digunakan sebagai tonik anak setelah lahir, dan infus bunga digunakan untuk mengobati sariawan, flu dan batuk. Fermentasi daun belimbing muluh digunakan untuk mengobati penyakit kelamin. Orang-orang Guyana Perancis mengolahnya menjadi sirup yang digunakan untuk mengobati peradangan. Orang Tiruvanan Tapuram di India memanfaatkan buah belimbing muluh untuk mengendalikan obesitas, pelangsing tubuh, bersifat anti-hilperlipidemik. Berikut ini cara pengolahan dan cara memutihkan kulit tubuh dengan belimbing muluh. Siapkan 10 buah belimbing muluh segar, dan sedikit air hangat untuk membuat masker. Haluskan belimbing muluh, dan tambahkan air hangat sehingga membentuk pasta. Oleskan masker belimbing muluh ke seluruh wajah, diamkan selama 15 menit. Setelah itu, bilas wajah menggunakan air bersih. Ulangi prosedur ini setiap malam, sebelum tidur. Resep ramuan tersebut juga bisa digunakan untuk bagian tubuh lain. Oleskan pada kulit tubuh, tangan dan kaki, untuk mendapatkan manfaat yang sama. Manfaat masker belimbing muluh untuk kecantikan dan perawatan kulit diantaranya, dapat mengatasi jerawat atau sebagai obat jerawat alami. Mencerahkan kulit wajah dan tubuh atau memutihkan kulit alami. Mengangkat sel kulit mati, dan membersihkan pori-pori wajah. Mengobati jamur kulit, seperti panu. Ada pun manfaat lain belimbing muluh juga dapat digunakan untuk mengobati sariawan pada bibir, dan mencerahkan warna merah pada bibir. Berikut, cara mengolah belimbing muluh untuk mengobati penyakit lain. Untuk mengobati sariawan, batuk dan sakit penggorokan, sebaiknya menggunakan resep berikut ini, ambil segenggam bunga belimbing muluh segar, buah adas manis secukupnya. Haluskan keduanya dan masukkan ke dalam air sebanyak 1-4 gelas, tambahkan gula batu secukupnya. Ramuan ini diminum sehari 2 kali, setiap pagi dan sore. Takaran sekali minum 1-2 sendok makan. Untuk mengobati diabetes melitus, kencing manis, menurunkan berat badan atau untuk diet. Untuk menurunkan kolesterol, siapkan 20 gram daun belimbing muluh segar, haluskan dan tambahkan air segelas. Minum 2 kali sehari setiap pagi dan sore. Takaran sekali minum 1-4 cangkir. Cara memutihkan kulit tubuh dengan belimbing muluh dianggap sangat praktis, terlebih apabila mempunyai tanaman ini di pekarangan rumah. Karena setidaknya dapat dilakukan setiap hari dan membutuhkan buah yang cukup banyak. Ada pun efek samping belimbing muluh bagi yang mengkonsumsinya secara rutin dapat menimbulkan gagal ginjal karena mengandung kadar oksalat yang tinggi. Hati-hati penggunaan jangka panjang, khususnya bagi yang ingin menurunkan berat badan. Cara lainnya. Ternyata ada salah satu cara alami yang bisa kamu coba untuk tampil menarik dengan kulit putih letiz. Kamu bisa mencoba menggunakan masker belimbing muluh. Bila dikonsumsi, belimbing muluh mampu memberikan antioksidan yang menjaga kulit dari radikal bebas dan membuatnya awet muda. Ini karena belimbing muluh mengandung vitamin C dan vitamin A yang baik bagi kulit. Kali ini Formale akan menghadirkan step-by-step untuk membuat dan mengaplikasikan masker belimbing muluh untuk mencerahkan wajah hanya dalam waktu semalam saja. Check this out letiz. Siapkan. 10 buah belimbing muluh air hangat. Cara membuat dan aplikasi. Cuci bersih belimbing muluh. Haluskan hingga lumat. Tambahkan sedikit air hangat bila terlalu kental. Bersihkan wajah dengan sabun pembersih wajah. Oleskan pada wajah. Diamkan selama kurang lebih 10 menit. Gosok kulit wajah agar selesel kulit mati hilang dan wajah jadi lebih cerah dalam semalam. Waktu yang tepat untuk menggunakan masker ini adalah sebelum tidur. Kandungan Flavonoid dalam masker belimbing muluh akan membantu kulit mendapatkan kembali kondisi terbaiknya sehingga bisa tampil lebih cerah dan cantik berseri esok hari. Bagaimana ladies? Sangat ramah di kantong bukan? Lakukan terus treatment alami agar kulit lebih sehat dan juga terhindar dari berbagai gangguan kulit yang berbahaya. Selamat mencoba!